Halo guys, welcome to my channel kembali dengan saya rekannya di alternative channel Channel yang selalu membahas hal-hal dari setar kita Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pompa air ya Pompa air saya yang itu yang baru berapa hari Setar berapa hari ya, 15 hari, 2 atau 3 minggu kita pasang Tapi sekarang cetek-ketek ya, kita coba lihat ya Oke, kita coba hidupin kerannya, apalagi kalau kita buka dengan keran yang bukaannya kecil Oke, sekarang kita spill dulu Nah, itu ya, kita buka kerannya sedikit Nah, seperti itu Kurang nyaman sampai ini saja bergetar ya Namun kalau kita buka pool kerannya Nah, itu tidak ya Tidak terjadi hal seperti itu Nah, kendalanya seperti apa Saya banyak menonton ya Saya banyak belajar di Youtube juga Nah, sekarang sudah ditutup saja Masih akan tadi Saya banyak belajar di Youtube dengan beberapa pengetahuan Baik bisa saya ambil ya Dan ada beberapa cara yang bisa saya coba dulu Tidak berani bilang berhasil atau tidak ya Nah, kendalanya Ini kan Saya Apa ya, seharusnya ini Dihisap ya Lalu didorong Namun saya disini Memasangnya kurang kemarin ya Ya, memasangnya kurang dari torun air Karena ini adalah pompa hisap Bukan pompa dorong ya Seharusnya saya disini taruh Tosan klep Tosan klep disini atau di dalam ya Jadi, karena saya tidak menaruh tosan klep Ya, otomatis dalam seminggu Ya, seminggu atau dua minggu Ini tabung airnya ini Yang ini akan penuh ya teman-teman Jadi, tidak ada udara Atau tidak ada tekanan udara lagi Yang tersisa Di dalam tabung ini Semuanya Jadinya sudah full air ya Kalau ini kita buka Ini tentunya berisi air nantinya ya Namun saya belum bisa buka Karena torun airnya masih berisi air Jadi, kita disini juga dulu lupa Naruh stop keran juga Di samping lupa naruh stop keran Itu saya katakan tadi Apa ya Lupa ngisi klep Ya, jadi seperti itu Jadi, kita akan tunjukkan Apa alatnya ya Saya taruh di sebelah Jadi, seharusnya kalau memang Kita hisap bisa saja Kita akal dengan hisap Nanti kalau memang Teman saya coba ini dulu ya Biar Pompanya tetap di bawah Saya coba belikan Bukan ini Saya coba berikan yang murah dulu Kalau merek Honda Harganya 100 lebih Honda ya, bukan Honda Ini namanya tosen klep ya Ini saya lupa Ini gak ada Ini Ya Saya gak tahu Karena kalau memang yang merek Honda itu Ada yang Tanda panahnya ya Ada tanda panahnya yang menuju ke pompa ya Kalau ini mungkin ini yang menuju ke pompa ya Ini ke airnya Ya, seperti itu Kita coba nanti Oke Ini saya coba beli yang murah Takutnya Gak bisa Nanti kalau memang gak bisa Kita mau Rubah instalasi Pompanya Atau pipanya Kita mau hisap dari atas Ya Ini hal-hal yang kita perlukan Ini adalah Drat luar Sok drat luar Satu Seharusnya satu Saya beli dua Dan saya mau juga taruh stop run disini ya Stop run Ini merek Honda Harganya 40 ribu rupiah Ya Seperti ini Mudah-mudahan bisa Biar aman ya Kita kerjanya Nanti Oke Dan ini peralatannya Oke Kita coba dulu Ubah instalasinya Oke nih Sekarang Kita sudah selesai Memasang Tosan clapnya Pada Untuk membantu Pompa air Ini Supaya tidak cetak-cetak lagi Namun Saya Awalnya kan Seperti tadi Saya bilang Mau tetap Saya taruh di bawah Ya Instalasinya Instalasinya Namun Akhirnya Saya memilih Cara yang aman Ya Jadi tetap Saya pindahkan Instalasinya Pindah ke atas Oke Kita sepil yuk Nah ini dia Teman-teman Mungkin Tidak terlalu jelas Keliatannya Ya Nah Dulunya Pompanya Disini ya Teman-teman Ini Saya taruh Tempat duduk Buat naik Lihat Airnya pul atau enggak Ya Awalnya Saya taruh Disini Kemarin Ya Iya Dan untuk Out Torrentnya Dari sana Nah Karena Saya memilih Jalan aman Ya Ini kan Ya ini dulu Instalasi yang turun Saya sudah tutup Kemudian setelah itu Saya memilih Jalan yang aman Untuk Memindahkan Saja Untuk Apa namanya ini Pompa airnya Ke atas Ya Saya buatin tempat Lagi Seperti itu Ya Jadi walaupun Menghabiskan Pipa Lagi Pipa satu Incinya Namun kita sudah Memang sudah ada Stoknya ya Yang ini Kita butuh L lagi Tiga Kemarin Kita sudah Belikan lagi Jadi seperti ini Instalasinya ya Ini Stop kontaknya Double tipnya Nggak mau Nempel ini Ini sekarang aman Ya Nggak bunyi Cetek-cetek lagi Jadi Tosan clapnya Tosan clapnya Itu ada di bawah Yang di Pipa ini ya Pipa ini turun Yaitu di ujung Di bawah Di sana Ya Di bawah sana itu Kita pasang Tosan clap Ya Untuk melihatnya Nggak ada Ini sekarang Torrentnya lagi Pull Belum dipakai Airnya Karena air pumpnya Lagi hidup Jadi kita gunakan Langsung air pump Untuk instalasi Ke rumah Kamar mandi Dan dapur Ya Jadi seperti itu Jadi sekarang Kita mau tes Ya Mau tes Kita hidupkan Lagi ya Kita Rubah dulu Instalasinya ya Ini masih air pump Jadi kita air pumpnya Kita tutup dulu Kita buka Untuk Bagian yang ini Ini yang sambungan Dari Kompa airnya Oke Sekarang kita tes Kemarin kan Kalau dibuka sedikit Ya Ini Ini ya Kita buka sedikit Kita buka Sedikit Kita luaskan dulu Nah seperti itu Jadi sekarang Tidak cetek-cetek Namun Lambat sekarang Itu normal ya Dan airnya juga Tidak Manggut-manggut ya Kalau kemarin kan Cetek-cetek 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 Cetek gitu ya Nah sekarang Cuma Cetek-cetek normal Seperti ini Nah Kalau kita Bukanya Apa ya Sedikit ya Seperti itu Sedangkan Kalau buka Full Nah itu Kita buka full Ini Tidak bunyi ya Nah Tidak bunyi Cetek-cetek Jadi seperti itu Perbedaannya Tidak Berarti Cetek-cetek-cetek Cetek-cetek Tutup Airnya banyak terbuang Jadi seperti itu ya Teman-teman Kalau kemarin kan Kalau dibuka sedikit Buka banyak Cetek-cetek-cetek Walaupun Walaupun buka full juga Cetek-cetek-cetek Terutama di Mana ya Di torrent Bukan di keran airnya Yang di dapur Ya Cetek-cetek-cetek-cetek Seperti itu Nah sekarang Kita ubah lagi Karena air pumpnya hidup Jadi Air torrentnya Kita biarin dulu Kita buka air pumpnya Gimana sih Nah seperti itu Oke teman-teman Itu salah satu Cara mengatasi Itu yang Harganya Lebih murah Sebenarnya Ada juga Cara yang lebih Simple lagi Ya Kita taruh Torrent Di sini juga bisa ya Di sini juga bisa Kita taruh Torrent Untuk mengatasinya Seperti itu Ya Bisa juga Cara Hasilnya juga Hampir sama ya Tidak sama Cetek-cetek-cetek Cepat rusak Nanti mesinnya Nah kalau kita Setel Di otomatisnya Ya Banyak juga Yang Sebahkan Saya Semari juga Sempat Diminta Untuk menyetel Di bagian otomatisnya Ini ya Namun Saya tidak mau Karena itu Dapat Menyebabkan Bisa Boros listrik Ya Menyebabkan Bisa boros listrik Kemudian Juga Akan Cetek-cetek Lagi Setelah Seperti itu Ya Teman-teman Oke Sepertinya Cuma ya Oke Sepertinya Cuma itu Yang bisa Share Di video Kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Teman-teman Yang mau Mengatasi Saya memang Bukan ahli Daripada Pempa air Ya Karena memang Ini pertama Kali punya Pempa air Saya juga Banyak Menonton Di youtube Dan Banyak Bertanya Kepada Tukang-tukang Ledang Tukang pompa air Jadi seperti itu Oke Kita terima Masukannya Satu persatu Mana yang lebih Akurat Itu yang kita pakai Ya Sebenarnya Ada sih Kalau kita Mau Biaya yang lebih Gede lagi Kita Taruh Tabung Di sana Juga bisa juga Teman Gimana ya Itu akan Memakan Biaya yang lebih Besar lagi ya Kalau kita Pakai tabung Yang merah Yang isinya Berapa liter Itu 19 liter Apa 19 liter Lupa Itu Biayanya Itu Sekitar Berapa Habis ya Sekitar Sekitar 250 Habislah Kalau kita Pasang diri Kalau pakai Tukang Ya Lebih banyak Lagi Ya Oke Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Like Jika Suka Dan Dislike Jika Tidak Suka Sampai Bertemu Di